Intro Harga bahan pokok saat ini terus meroket Hal ini sudah terjadi sejak pemilu kemarin dan mulai naik meroket sejak 2 hari kemarin Hal ini membuat banyak pedagang yang merasa berat dan tertekan Bahan pokok yang terus naik tersebut diantaranya cabai yang dijual 100 ribu rupiah per kilogram bawang putih yang dijual 50 ribu rupiah per kilogram bawang merah yang dijual 80 ribu rupiah per kilogram dan tomat yang dijual 20 ribu rupiah per kilogram Hal ini seperti yang dirasakan ibu sauna pedagang bahan pokok di pasar tradisional kanuman Yang mengatakan bahwa dirinya saat ini tidak berani memasuk bahan pokok dalam jumlah yang banyak sebab naiknya bahan pokok membuat pembeli hanya berbelanja dalam jumlah sedikit Pedagang berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pasti untuk menekan harga bahan pokok Hai Kalfozi, RCTV, Cirbuan Jangan lupa untuk menekan harga bahan pokok